Kepala Staf Angkatan Darat 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 bergabung di dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahat, dan Muhammad Natsir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintah ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Bagi Syarifuddin, pemberontakan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian besar memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti-PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan permesta, sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau Kabinet Ywanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi oleh komunis. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan permesta berhasil dipadamkan. Terima kasih telah menonton!